Intro Gerakan tanam pohon LDII yang dihelap di Pompos Minhaju Roshidin mendapat apresiasi berbagai pihak. Salah satunya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar. Saat membuka acara, Kiai Haji Munahar Mukhtar menilai LDI peduli terhadap kelas jaringan lingkungan serta keselamatan generasi yang akan datang. Ia berharap kegiatan ini bisa diikuti semua komponen bangsa. Insya Allah, ini jalan ikhtiar kita berharap mudah-mudahan bisa diikuti oleh lembaga-lembaga dan ormas-ormas lainnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP LDIT di Surat Maji mengutarakan, pentingnya gerakan menanam pohon. Saat ini ada 14 juta hektare hutan dan lahan kritis yang harus diremoisasi agar tidak musnah. Di depan setaimi, LDII secara simbolis menanam pohon-pohon buah yang mulai sulit ditemukan. Alhamdulillah, yang akan ditanam di pohon-pohon ini adalah pohon-pohon unik di DKI. Seperti beberapa, seperti pohon menteng, itu yang termasuk pohon langka dan beberapa lain nanti bisa dilihat di lapangan. Pendeta Francisco yang mewakili keuskupan Jakarta juga mengapresiasi gerakan tanam pohon LDII. Menurutnya, gerakan ini luar biasa dan bisa dicontoh majelis agama yang lain. Dan ini juga bisa menjadi contoh juga gerakan-gerakan yang bisa kita laksanakan juga antar agama khususnya di DKI Jakarta dan juga gerakan ini juga bisa menjadi gerakan nasional. Sebagai informasi, gerakan LDII tanam pohon 2021 mulanya diluncurkan di Yogyakarta untuk mendukung gerakan tanam pohon yang dicanangkan pemerintah setiap tanggal 28 November. Kemudian, DPP LDII mengajak warga LDII dan masyarakat umum untuk melakukan aksi tanam pohon selama bulan Desember tahun 2021. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton.